Halo YouTube kembali lagi di channel saya beberapa saat kemarin itu saya sering menemukan banyak yang masih belum tahu ya cara membuat akun untuk aplikasi OPPO VPN memang beberapa cara bisa ditempuh seperti akun yang bikin sendiri nanti ada username dan password nah kali ini saya akan membagikan trik kepada kalian cara membuat akun OPPO bukan membuat ya lebih tepatnya mengambil settingan konflik jadi Open VPN dari sebuah situs jadi kalian enggak usah nyeting apa-apa ini saya khususkan untuk yang teselnya ya yang lagi obok sekarang ini ya yang bisa support semua aplikasi VPN maupun SSH mau diganding apapun bisa dia tanpa ada rajikan apapun di konfliknya seperti itu jadi gini kalau kalian pakai Open VPN VPN itu kan biasanya untuk konfliknya itu harus di edit dulu seperti proxy-nya proxy-nya harus dimasukin sesuai proxy-proxy-nya operator misalkan atau squid seperti itu misalkan kita kita download ya konflik ya terus biasanya itu kalau untuk trik-trik yang khusus yang tim yang ada trik-trik tersendiri jadi biasanya kalau misalkan paket paket apa yotmec videomec itu kita harus masukkan beberapa data dulu seperti book yang kita pakai atau proxy-nya juga kita ganti di edit nah karena kebetulan karya ini simple ya saya buatkan videonya jadi ini udah enggak perlu di setting karena pixel sendiri sekarang itu sudah Open jadi enggak enggak perlu settingan apapun kalian tinggal masuk download dan comot aplikasikan dan udah jalan ini khusus buat yang belum ngerti aja ya yang udah tahu enggak usah ngecepek dan banyak-banyak komentar yang belum tahu aja ya saya kasih tahu seperti itu ya kalau sudah tahu silahkan tutup videonya berhenti minum kopi ambil rokok yang enak terus ini pindah ke channel yang lain aja nonton video yang lebih menarik seperti itu Oke untuk pertama-tama senjata yang kalian ambil terserah bebas mau pakai yang versinya developernya yang ovpn enggak papa seperti ini kebetulan saya ambil contohnya yang ini ya aplikasi ini saya ambil yang ini Open VPN connect kalian download aja di playstore oke setelah kalian masuk ke setelah kalian mendownload aplikasi ini kalian masuk ke browser dan ketikan alamat ini www.vpngate.net segitu aja enggak usah slash n cukup VPN atau tulis VPN gate.net nah kalian pantengin yang ini bagian ini di mana tadi kok enggak keluar yo kena ketik coba saya ini kan gini.net seperti ini ya kalian ketikan seperti ini nah terus setelah itu kalian lihat sini cara nyari nya disini kan ada tabel di atasnya ini ya ada tabel nah tabel ini loh yang akan kalian ambil yang ini yang saya nah ini loh tabel ini mas Open VPN jadi kalian nanti langsung aja air langsung aja ambil yang ini nanti tinggal diklik terus kriteria yang kalian ambil yang mana kalau untuk yang saat ini ini semua bebas bisa dipakai semua ini sekalipun mode TCP nya bisa UDP nya juga bisa tapi saran saya jangan asal comot kalian lihat ini lihat line quality nya ya tinggi enggak dia line quality nya seperti itu dan biasanya kalau saya lebih suka yang kayak gini yang komplit nah seperti ini seperti ini ini kan komplit semua emangnya nah Hai empat-empatnya terisi semua biasanya saya ambil seperti ini dan biasanya yang khusus yang kalau memang untuk paket biasanya itu ngambilnya yang ada portnya yang TCP nya 443 Hai ini cuman jatah tambahan aja tapi untuk saat ini anda bisa ambil sembarang bebas nah seperti ini oke ya misalkan misalkan ini kita ambil yang Malaysia ya kita ambil contoh ini kan sudah bagus terus VPN ini ininya Hai lumayan 6,33 MB lebih cepetan yang atas sih cuman kalian coba aja saya lebih suka ngambil yang kayak gini nah kalian tinggal klik yang Open VPN nya config file seret terus kalian ambil jangan yang ini ya yang domain nya ya yang atas penggunakan yang Hai eh kodomain yang hostname nya ya gunakan yang angka saja yang bawahnya ini terserah soalnya ini dua-duanya bisa konek kok kalau kalau pakai yang telekomsel saat ini karena dia support semua bisa di ping mau kalian ngambil UDP boleh TCP boleh misalkan ya kalau nggak percaya saya ambilkan yang UDP seret seperti ini kayaknya ini sudah saya download ya Hai seret ya seperti ini download selesai ya ini saya buka Hai langsung saja buka ke aplikasinya VPN Hai pegang-peg seperti ini udah nggak pakai username dan password konekkan Hai udah selesai konek Hai terus kalau ada pertanyaan Hai ini masa aktifnya sampai kapan ya enggak tahu ya tergantung yang punya konfliknya Hai mau dia dia berapa lama yang jelas kalau pas muncul ya lama kalau kalau enggak muncul ya sebentar selesai enggak enggak bisa apa enggak sampai beberapa hari mati entah kapan tapi biasanya kalau ngambil dari sana itu agak lama seperti itu Hai akalat maksudnya agak lama masa aktifnya itu enak kok pakai Hai loh ngapain masuk ini Ayo kita coba ya menggunakan VPN Hai saya ingatkan lagi ini tutorialnya khusus ya khusus bagi yang belum tahu aja yang udah tahu enggak usah banyak-banyak komentar seperti itu cukup ambil kopi ambil rokok pindah channel santai udah kelar oke enggak usah diributin Hai nah ini kita coba atas Hai enak nggak dia speed meternya ada di tengah-tengah ya sudah saya pindah supaya kalian bisa lihat hai 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 mana ya enggak ada video ncs ya Hai saya contohkan Hai menggoda video ncs ya biasanya langsung keluar di awal-awal ini enggak keluar lainnya Hai eh ncs live streaming Hai kuat sampai berapa kenceng tergantung operator kalian juga dan tkp kalian lagi kenceng apa enggak seperti itu Hai eh seperti ini ya sudah Hai ini enggak kenceng memang lagi hujan disini Hai speednya lagi dan enggak gitu kenceng tapi kalau pas cerah bagus kenceng dia disini ini speed palsu ini Hai oke sekian info dari saya kalau ada yang ingin ditanyakan Hai silahkan tinggalkan di kolom komentar saya berusaha memenungguhkan sesimpel mungkin dan semudah mungkin bahasa yang saya gunakan untuk memberikan tutorial ini terima kasih sudah mengunjungi channel saya dan terima kasih Hai 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 Terima kasih.